Terima kasih telah menonton 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 Ada dikatakan ujung bumi, pulau-pulau dengan segala penduduknya, desa-desa yang didiami Kedar, Tuhan tahu anak bungsu terbanyak di dunia, Tuhan berkata, baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian kepadanya di pulau-pulau. Negara pulau-pulau terbesar di dunia adalah Indonesia. Tuhan punya rencana yang luar biasa buat Indonesia. Masmur 91 terjadi, Yesaya 60 harus terjadi. Yang percaya katakan, itulah true love. Nah, justi zainai. Next, Sudara Tuhan berkata, Tuhan keluar berperang seperti palawan. Selama ini kelihatannya Tuhan membisu. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang bergerak dengan ajaib. Kalau kita berperang, bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Kalau kita berperang, bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Sudara sudah tahu bagaimana saya pernah ditangkap di China? Tidak tahu saya di China, ketika saya berperang di China. Tiga bulan kemudian, saya datang lagi ke sana. Di kota yang sama. Di kota yang sama. Di aeroport yang sama. Di kota yang sama. Karena Tuhan yang menjamin. Karena Tuhan yang menjamin. Next. Sudara, hal yang kedua kita belajar tentang ayat terakhir dari kita perjanjian lama. Ada generasi Elia, atau bahkan generasi Elisa yang dibangkitkan Tuhan. Apa tugas mereka? Kalau kita berkata, mereka akan membuat hati Bapak berbalik kepada anaknya. Hati anak kepada Bapaknya. Saudara, aneh sekali dikatakan, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini yang sangat menarik. Tuhan bilang, minta saya untuk melakukan pembunyian. Orang banyak bertanya, kenapa Tuhan datang memukul bumi sampai musnah. Dan mereka bilang, kenapa Tuhan yang harus datang memukul bumi sehingga musnah? Yang paling mengerikan terjadi di dunia adalah krisis kasih, Bapak Ibu. Ada banyak anak-anak yang tidak bisa melihat kasih dari orang tuanya. Kalau saya bicara keluarga itu bukan cuma suami istri, tapi orang tua anak, kakak, adik, itu keluarga. Kalau gereja diam dan tidak berjuang untuk berusaha, seperti yang Tuhan kata, usahakanlah. Maka terpaksa, saudara, tuntutan setan akan Tuhan izinkan. Itu kehancuran. Sataan yang mengatakan, pasti akan berjuang, tapi hari ini kita memilih hidup dalam perdamaian dengan Tuhan, berdamai dengan keluarga, berdamai dengan sesama. Amin. Amin. Tapi kita ingin mengatakan bagaimana Tuhan menciptakan manusia dengan sebuah tujuan. Yaitu menaklukkan, memelihara dunia. Sebelum itu terjadi, Yang dibuat Tuhan, Alkitab berkata, Allah memberkati mereka. Kalau saudara menikah tanpa berkat Tuhan, Tuhan tidak bisa menaklukkan dunia. Dengan Allah memberkati, Allah di sini adalah Bapak, Putera, dan Ruh Kudus. Keharmonisan dari Tritunggal. Itu yang Tuhan ingin berikan kepada keluarga-keluarga. Supaya keluarga-keluarga dipulihkan. Wami, istri, orang tua, anak, kakak, adik. Saya sangat bahagia karena minggu lalu adik saya datang ke sini Saya tidak perlu cerita mendetail Tapi saya pernah mengalami hubungan yang tidak harmonis dengan adik saya Sampai dia pindah ke Jakarta Dan itu menjauhkan hati kami Setiap saya ke Jakarta saya tidak pernah bertemu mereka Apalagi setelah saya mendengar mereka diberkati Saya memilih diam Tapi saya melihat adik saya luar biasa Dia selalu berjuang ingin bertemu saya di mana pun saya ada di Jakarta Justru dalam keadaan mereka sangat diberkati luar biasa Mereka ingat bahwa ini semua Tuhan izinkan untuk membawa kebaikan Hampir seminggu adik saya tinggal di rumah Saya sempat datang ke tempat kuburan mama saya Kami pergi ke kebun durian bersama-sama Satu minggu yang sangat berarti Dan sedang pulihkan segala sesuatu Yang percaya katakan Saya akan membagikan yang lain Pak Petrus tadi tentang China dan bersangkutan dengan keluarga Saya lebih detail tentang pernikahan dan keluarga Cinta sejati Saudara sejujurnya cinta sejati Agape Itu hanya Tuhan Yesus Kristus kita Yang memiliki Di kayu salib Cinta sejati Cintanya yang hebat Atas setiap manusia Di bumi ini Yang menebus seluruh dunia Itulah cinta sejati Cinta tanpa pamrih Cinta yang penuh dengan pengorbanan Memberi dan memberi dan memberi dan memberi Kita mau belajar di dalam Kidung Agung 2 Ayat 10 sampai dengan 13 Kita akan baca Tuhan ini Ayat 10 Bungi terlalu kekasihku Mulai berbicara kepadaku Berbak baunya Bangunlah manisku Jelitaku Marilah Saudara Kidung Agung Melukiskan Menceritakan Tentang kerinduan Tuhan yang paling dalam Kepada mempelai Wanita Tuhan berkata Tuhan itu digambarkan mempelai pria Dan kita mempelai wanitanya Sebenarnya Kidung Agung itu mengisahkan Tentang jalinan hubungan cinta kasih yang indah Antara Salomo Dengan Gadis Sulam Salomo mewakili Sang Raja Damai Yesus Kristus Tuhan Karena arti dari Salomo Adalah Damai Sejahtera Salomo berasal dari kata Shalom Salomo mewakili Sang Raja Damai Yesus Kristus Tuhan kita Dan Gadis Sulam itu mewakili Mempelai perempuannya yang memikat hati Tuhan Sebenarnya kitab ini ditulis Dengan gambaran yang sangat ekspresif Seseorang kalau mempunyai cinta Itu akan terlihat ekspresif Ekspresinya keluar Gak bisa ditahan di dalam Gak bisa dipempet-pempet Dicebunyikan Ekspresi itu akan keluar Jadi kalau kita mencintai Tuhan Sebenarnya ekspresi kita harusnya keluar Engkau bisa menari dan menyanyi Dengan suka cinta Seperti tadi saya lihat Louis itu Dia nyanyi lagu Segala puji syukur Ekspresinya keluar Saya sering kali seperti itu Saya menyanyi dan menari Ekspresinya keluar Kenapa Daud Menyanyi menari Dengan suka cinta Sampai menari Mungkin sangat memalukan Ya saudara Karena istrinya sampai menghina Tapi saya mau berkata Itu adalah ekspresi cintanya Kepada Yesus Tuhan Kepada Tuhan Yang membawa dia menjadi raja Bahkan yang sampai musuh-musuhnya Berjatuhan Itu ekspresi cinta Suka cita Syukur Terima kasih Nah Itulah kidung agung saudara Jadi dikatakan Ayat 11 Musim dingin telah berlalu Hujan telah berhenti Sudah berlalu semuanya Sudara maksud dari Saudara hujan telah berhenti Maksudnya hujan di musim dingin Itu sudah berlalu Sudah berhenti Jadi berbeda dengan hujan di musim semi ya saudara Itu yang disebut di Alkitab sebagai hujan akhir Itu hujan di musim semi Nah saya mau jelaskan dulu Bahwa di dunia ini sebenarnya Ada bangsa-bangsa negara-negara yang punya empat musim Di Indonesia tidak mengalami empat musim saudara Tapi ada urutan musim Empat musim itu adalah Dari musim panas Beralih ke musim gugur Musim dingin Kemudian musim semi Jadi untuk Bisa terjadi musim semi Melewati banyak musim Jadi Tuhan mau menggambarkan Bahwa engkau sudah melewati banyak musim Lagunya berkata Lewati ujian Lewati badai Lewati kepanasan Lewati kegagalan Lewati kegagalan Dugur Tapi Tuhan berkata Lewati kebekuan Tuhan berkata Engkau masuk musim semi Musim pembaharuan Musim berbunga Jadi musim semi itu Musim dingin itu Di musim winter Saya pernah mengalami winter Yang terdingin Sangat terdingin Kurang lebih minus 25 derajat Itu di Alberta Di Kanada Saudara Saya berkata Saya tidak akan datang lagi Kalau musim dingin Maksudnya kalau minus 25 derajat Katanya masih bisa Masih bisa Di minus Di minus 2 dan 3 Bisa itu juga Saya berkata Kalau minusnya tidak terlalu tinggi Oke lah Saudara tahu Saya harus memakai baju 4 rangkap Dan saya sangat tidak pentah Dengan dingin Pak Peter suka dingin Tapi saya tidak suka dengan kebekuan Saya tidak suka Saudara Semua yang dingin dan kaku Dan Tuhan berkata hari ini Musim dingin sudah berlalu Semua kedinginan kebekuan Tidak bergairah Yang suam-suam Yang kaku-kaku Yang stuck Yang mati Sudah berakhir Musim dingin telah berakhir Coba ngomong kanan kiri Musim dingin telah berakhir Semua yang beku di rohani kita Yang beku di pernikahan kita Berakhir Lagunya berkata Musim semi telah datang Bunga-bunga bermekaran Indah sekali kalau musim semi Agita berkata Kehangatan cintanya Yesus matahari Kehangatan cintanya Memenuhi pernikahan kita Memenuhi keluarga kita Amin saudara Saudara Di terjemahan lain berkata The time of singing Has come The time of singing has come Dikatakan Mari bernyanyilah Ini waktunya kita bernyanyi Nyanyikan nyanyian pemulihan Nyanyikan nyanyian pemulihan Nyanyikan nyanyian pembaharuan Nyanyikan nyanyian sukacita Sebab Bau harum anggur Di pokoknya Kalau terjemahan lain bagus sekali Bau harum anggur Di pokoknya Jadi bukan bunga anggur Bau harum anggur Di pokoknya Jadi di pokok pohonnya itu Kalau musim semi tiba Bau harum anggur itu Tercium saudara Bunga-bunga semerbak wanginya Pohon arah mulai berbuah Next Musim semi secara rohani Itu bicara tadi yang saya katakan Awal yang baru Tuhan berkata Peremajaan Kita jangan menjadi tua Saya selalu berkata Umur saya 17 tahun Umur saya Masih muda Masih cantik Berseri-seri Berbunga-bunga Menyala-nyala Itulah musim semi Biar pernikahan kita Hidup kita Terus mengalami musim semi Amin Kebangkitan Pertumbuhan Kembali Alkitab jelas menulis Yesaya 43 Berkata Ayat 19 Lihat Aku ndak membuat sesuatu yang baru Di tengah temamu Yang sekarang sudah tumbuh Belumkah kamu mengetahuinya Coba ngomong kanan-kiri Ada sesuatu yang baru Sesuatu yang bergairan Sesuatu yang ajaib Sekarang tumbuh Di dalam diriku Dalam pernikahanku Dalam keluarga ku Belumkah kamu mengetahuinya Hei kasih tau ya Kasih tau Saudara kanan-kiri Aku mendak membuat jalan di padang gurun Ini keajaiban supranatural Sesuatu yang tidak mungkin Dan sungai-sungai di padang belantara Tidak mungkin ada sungai di padang belantara Ini bicara tentang pemulihan Segala sesuatu Tentang terobosan Tentang pembalikan keadaan Jadi inilah waktunya Benih cinta kasih Yang sejati dari Tuhan Bertumbuh subur Hati yang berbunga-bunga Bertumbuh subur Buat pernikahan kita Buat keluarga kita Saudara Saya waktu baca kidung agung ini Saya terkejut dengan musim semi ini Betapa seriusnya Tuhan Sebagai mempelai pria Kepada mempelai wanitanya Bahkan ditulis dua kali Di ayat 10 dan 13 tadi Kalau terjemahan aslinya Yang lain Bangkitlah Hai mempelai ku Hai cintaku Hai sayangku Bayangkan Tuhan itu Kepada setiap kita mempelai Mesra sekali Tuhan mau nunjukkan Passion yang ada pada Tuhan Gairahnya tidak terhentikan Dan terekspresi Terluar mengalir Berapa banyak kita suami istri Jujur Jarang sekali mengatakan Hai sayangku Hai cintaku Aku sayang sama kamu Mencium Memeluk Nanti saya akan jelaskan selanjutnya Mengapa ada banyak perkawinan yang gagal Dan susah untuk melakukan hal itu Tapi sekali lagi saya mau berkata Tuhan sangat serius Mengenai hubungan suami istri Mengenai hubungan suami istri Yang kedua Next Oke ini yang tadi saudara Ya seruan Tuhan kepada mempelainya Ini bicara keseriusan Tuhan Tuhan mau berkata Aku yang menebus engkau Dari segala dosamu Dari segala kelemahanmu Dan menjadikan engkau Penuh kuasa dengan rohnya Menyalah-nyalah kembali Tuhan menginginkan kita menjadi mempelai Yang dewasa rohani Karena pada hari terakhir Sebelum hari kedatangannya Kita akan dijemput di awan-awan Tidak mungkin saudara Saudara mau menikah dengan anak kecil Saudara diberkati di gereja Pasangan saudara masih anak kecil Masih kekanak-kanakan Tidak mungkin Tuhan menjemput saudara dan saya Mempelainya masih anak-anak Maaf katang mungkin masih suka ngompol Suka nangis Tapi Tuhan memendapati Mempelainya yang dewasa rohani Mari kita mau belajar saudara Pernikahan itu sebenarnya Tentang hubungan kita dengan Tuhan Hubungan intim kita dengan Tuhan Jadi kalau hubungan kita dengan Tuhan Tidak beres Tidak dekat Tidak intim Niscaya pernikahan kita juga tidak beres Kenapa banyak pernikahan berakhir dengan perceraian Cek kembali Masing-masing pasangan Hubungan dengan Tuhan Apakah beres Saudara berkata Mana mungkin Susah sekali menikah itu Pasangan saya minta ampun Tapi Tuhan mengajar Cinta tidak pernah gagal Cinta sejati tidak pernah gagal Mungkin kita bisa sampai Jungkir balik saudara Berperang Kita teriak ke Tuhan Mungkin tiap hari deklarasi Saya pernah lakukan itu tiap hari deklarasi Buat keluarga saya Buat anak-anak saya Buat jemaat Tapi sekali lagi saya mau berkata Cinta Tuhan Tidak pernah menyerah Tuhan tidak pernah menyerah Dan Tuhan tidak pernah gagal Saya mau berkata untuk para jomblo Para single yang belum menikah Hubunganmu dengan Tuhan Menentukan siapa jodohmu Engkau dapat yang baik, berkenan, atau sempurna Pernikahan itu merupakan satu hal yang sebenarnya dapat membuat kebahagiaan Pernikahan itu dapat membuat kita bahagia Asal dibangun dengan landasan Yang kuat dan tepat Landasan firman Tuhan Takut akan Tuhan Alkitab berkata Takut akan Tuhan Engkau akan diberkati Orang yang takut akan Tuhan Pernikahan yang takut akan diberkati Saudara Lanjut Maukah engkau menerimaku Ini ada sebuah puisi saudara Ditulis oleh seorang wanita Seorang istri bernama Karina Budiman Ini puisi bagus Saya kutip Aku mencintaimu Bagaimana dia mencintai suaminya Yang sebenarnya Banyak sekali Sebenarnya Pertentangan banyak sekali Sebenarnya Konflik Tapi dia mau berkata Aku mencintai untuk lebih dari seribu hari Yang ku lalui bersamamu Pernikahan saya dan Pak Petrus 30 tahun Jadi satu tahun 365 hari Dikalikan 30 berapa Lebih dari seribu hari Yang aku lalui bersama suamiku Namanya Petrus Hadi Mulya Santoso Aku mencintaimu Aku memaafkanmu Untuk lebih dari seribu kecupan mesra yang ku terima darimu Terima kasih untuk Beribu pengertian Terima kasih untuk beribu cinta Terima kasih untuk beribu maaf Terima kasih untuk beribu kasihmu Terima kasih untuk beribu kasihmu Terima kasih Terima kasih untuk beribu kasihmu Terima kasih Aku yang kau pilih Di antara sekian banyak wanita Aku belajar terus mencintai Mengasihi Dan menghormatimu Walaupun jatuh bangun Melayani Terus memberi sampai nanti Entah kapan Sampai nafasku berhenti Sampai cantungku tak bertetak lagi Saya mau berkata saudara Tidak ada cinta sejati di dunia ini Semua cinta di dunia ini palsu Semua cinta di dunia ini palsu Semua cinta di dunia ini palsu Kebal Omong kosong saudara Tapi saya mau berkata Ada satu cinta yang sangat dosyat dan ajaib Yang tidak pernah ditemukan Oleh agama manapun Hanya agama Kristen Kristen artinya pengikut Yesus Agama lain berkata Boleh cerai Tapi Tuhan Yesus berkata Jangan cerai Bukan cerai Saudara saya sebenarnya Mau mencatat Hal-hal apa yang Kejadian kalau kita bercerai Itu sangat mengerikan sekali Survei membuktikan Perceraian sangat mengerikan sekali Itu masalahnya Satu bicara kutuk Kutuk Tapi juga bicara Sebenarnya tentang masa depan Anak-anak Tapi sekali lagi Mari kita lanjut dulu Saya mau berkata cinta sejati Itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan Ketika kita semua belum bertobat Betapa jeleknya kita Betapa jahatnya kita Betapa bodohnya kita Betapa bebalnya kita Tapi saya bersyukur hari itu Ketika saya mengalami Kelahiran baru Born again Itulah cinta mula-mula saya Sangat menggebu-gebu Sangat berbunga-bunga Dengan Tuhan Yesus Ada satu pribadi Yang menerima saya Tanpa syarat Dia menerima semua Keberadaan saya Seringkali Ada banyak pernikahan Kenapa pernikahan gagal Ini cinta sejati Cinta sejati seperti itu Memotivasi Untuk membantu seseorang Mencapai potensi hidupnya Dan sebagainya Mengapa pernikahan gagal Karena banyak pasangan Impian dan harapannya terlalu muluk Sudah mengkhayal Saudara Kalau saya nikah sama si A Saya akan punya rumah bagus Rumah bagus Bag istana Tapi Sebaliknya saudara Ketika menikah Tinggal di rumah gubuk Kontrakan yang sempit Kontrak yang sempit Saya mau menikah Dengan orang yang kerja keras Pinter Tanggung jawab Terlalu banyak Impian-impian kayaan Saudara Yang dihadapi Suami yang males Suami yang pasif Suami yang lamban Suami yang tidak bisa Mengambil keputusan Saudara maaf Kodbah saya Pagi dan sore Sangat keras buat pernikahan Tapi ini saya sering Meng-conseling banyak Pernikahan Ada suami-suami bahkan Memanfaatkan istrinya Pernikahan ilahi Dibangun Dengan penerimaan Jadi sekali lagi Kalau kita bermimpi-mimpi Yang terlalu muluk Tapi Tuhan mau berkata Pernikahan yang sesungguhnya Dibangun dengan penerimaan Kerelaan untuk menerima Pasangan kita apa adanya Bukan berkahyal Saudara Bukan mengidolakan Pujaan kita Atau mengidolakan Mengidam-idamkan Tempuan Wanita Yang begini-begini Dulu Pak Petrus Waktu menikah dengan saya Sebelumnya Beliau berkata Saya mau menikah dengan wanita Yang cantik Yang tinggi Tubuhnya seperti gitar Saudara Apa adanya didapati Saya Yang tidak tinggi Tapi saya cantik Cantik rohnya Kecantikan sia-sia Kemolehkan gak perlu Kata Tuhan Tetapi wanita yang takut akan Tuhan Dengar para single Yang takut akan Tuhan Yang takut akan Tuhan Itu yang dicari Saudara Penerimaan membuka jalan Untuk berubah Ketika Kita saling menerima Rela dibentuk Apa yang terjadi Kita mengalami perubahan Pemulihan Tetapi kritikan Itu menutup pintu rapat-rapat Jadi sekali lagi saya mau berkata Jangan pernah ada Saudara Agita berkata Ephesus Ephesus 4 Ad 29 Jangan ada perkataan kotor Perkataan yang menyakitkan Keluar dari mulutmu Tetapi Pakailah Perkataan yang baik Dan membangun Nah Waktu di altar Pernikahan Kelihatan pasangan Yang menikah ini Di depan umum Bisa pura-pura Mau terima Mempelai pria berkata demikian Ya Saya menerima Menerima engkau Linda sebagai istri Dalam susah dan senang Padahal dalam hati Asal kamu selalu melayani aku Kamu tunduk kepada aku Kamu jangan macam-macam Sebaliknya mempelai wanita berkata Ya saya menerima engkau suamiku Petrus Hadi Dalam sehat Dalam sakit Suka dan duka Dalam hal apapun Asal Dalam hati berkata Banyak pasangan-pasangan berkata begini Asal suamiku engkau ada uang ya Ada rumah ya Ada mobil ya Dicukupi ya semuanya ya Aku bisa shopping ya Aku bisa beli baju bagus ya Ada banyak istri seperti itu saudara Tapi saya bersyukur Tuhan pegang hati saya Waktu saya menikah Saya tidak melihat kekayaan Saya tidak melihat rupa Tapi saya cuma satu hal Dalam hati saya Saya mau nurut sama Tuhan Saya mau mengenapi rencana Tuhan Karena menikah adalah Memenuhi panggilan Tuhan Dan mengejar destiny kita Itulah pernikahan Memenuhi panggilan Tuhan yang ajaib Makanya kalau ditanya Kalau ditanya Butuh anugerah Tuhan yang besar Yang menikah atau yang single Yang menikah Yang menikah Yang menikah butuh anugerah yang besar Karena pernikahan itu saudara Sangat kompleks Masalahnya sangat banyak Saya tidak bisa menulis satu persatu Jadi ada banyak pernikahan Itu bersyarat saudara Saya mau terima dia Asal dia menghilangkan kebiasaan buruknya lebih dulu Tinggalkan dulu kebiasaan burukmu Baru saya mau nikah sama kamu Saya mau mengasihi Bila kamu memberikan apa yang aku inginkan Oh ya saya mau menikah dengan kamu Saya suka dengan kamu Tapi kamu harus nurut taat pada saya ya Kalau macam-macam Saya tendang kamu Kamu bikin susah Saya usir kamu Tapi saya mau berkata Cinta sejati Tidak mencari keuntungan sendiri Alkitab berkata Kasih Tidak mencari keuntungan sendiri Cinta sejati Tidak enak buat diri sendiri Maksudnya enaknya buat diri sendiri Cinta sejati tidak begitu saudara Cinta sejati itu saudara Bisa mengerti perasaan Dan keinginan pasangan kita Tapi saya mau berkata saudara Kalau tanpa Tuhan itu tidak bisa Yang kedua kenapa banyak penikah yang gagal Disebabkan tidak dewasa Mungkin sebelum ini ya Sebelum ini tadi slide-nya Karena tidak dewasa Egois Mempertahankan kebenaran diri sendiri Saya bisa tulis seabrek saudara Mengapa cinta Pernikahan gagal Tapi saya ambil tiga ini Ternyata kemampuan untuk mengasihi Tergantung pada tingkat Kedewasaan rohani Jadi ini adalah emosi Emosi Cemburu Disebabkan takut kehilangan Seseorang yang kita cintai Ada banyak pernikahan Itu berakhir cerai juga Karena cemburu Terlalu cemburu saudara Itu timbul dari keinginan Untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain Kita membayangkan bahwa Apabila kita memperoleh Yang dimiliki orang lain Kita akan bahagia Padahal sebenarnya Bagian orang itu masing-masing berbeda Lagi saudara Jangan pernah membanding-bandingkan Pernikahan kita dengan orang lain Atau saudara berpikir Wah kalau saya dulu nikah sama si B Kalau saya dengan dia Sebenarnya Saya tidak akan seperti ini Itu iri hati membanding-bandingkan Ciri-ciri kasih yang tidak dewasa Tampang marah Cepat sekali tersinggung Itu kekacauan di batin dan frustrasi Tidak bisa terima dengan keadaan Tidak bisa mengampuni Dan selalu menuntut Ada masih banyak lagi Yang ketiga Banyak pasangan Membawa pandangan dan kebiasaan Dari rumah tangga orang tua mereka masing-masing Jadi disini sudah terset Sudah ada disini Mindsetnya itu Pandangan kebiasaan dari rumah tangga orang tuanya Si istri bisa berkata Dulu ayahku Orang yang sangat mengasihi mamaku Sangat kebapaan Tapi yang dialami Dapat suami yang kekanak-kanakan Suami yang selalu menuntut Maunya dilayani terus Tapi tidak mau melayani Seperti ayahnya Jadi kalau bertengkar Kamu tidak seperti mamaku Kamu tidak seperti papaku Seorang suami bisa berkata kepada istrinya Coba belajar dari mamaku ya Mamaku itu melayani Mamaku itu pintar masak Nah ini menyebabkan konflik Timbul kekecewaan Sekali lagi pernikahan sangat kompleks Membahas pernikahan Bisa bikin buku berjilid-jilid Bikin khutbah bersession-session Tapi kita belajar dari masa lalu kita Mari berkata belajar dari masa lalu kita Kita tidak tinggal di masa lalu kita Kita boleh belajar masa lalu kita Tapi tidak tinggal di masa lalu kita Buang semua trauma Trauma masa lalu Yang ketiga cepat Adakah Tuhan dalam pernikahanku Ikatan perjanjian Ikatan perjanjian Tuhan Dalam pernikahan Atas saya Atas hidup Bapak Petrus Itu yang membuat saya mau berkata Apapun yang terjadi Saya akan selesaikan Bersama Yesus Tuhan Apapun yang terjadi Saya sejak itu mengubah Perkataan saya Kalau bertengkar Saya tidak mau berkata cerai Karena dulu saya selalu berkata cerai Karena cerai paling enak dan paling gampang Banyak orang tidak mau ribet Mau merasa nyaman dan enak Lihat para artis Artis saudara Artis Semua artis di seluruh dunia Menikah kayak ganti baju saudara Bolak-balik ganti baju Bolak-balik kawin cerai Kawin cerai saudara Adakah Tuhan dalam pernikahanku Yohanes 17 et 12 Selama aku bersama mereka Aku memelihara mereka dalam namamu Ini adalah doa Tuhan Yesus Kepada murid-muridnya Tuhan Yesus berkata Kepada semua kita yang ada disini Bukankah kita murid-muridnya Walaupun kita sudah menikah Aku memelihara mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku Aku telah menjaga mereka Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci Tapi saya suka dengan kata-kata yang pertama Selama aku bersama mereka Aku memelihara mereka dalam namamu Aku telah menjaga mereka Tuhan menjaga pernikahan kita Tapi selama kita bersama dengan Tuhan Selama kita melibatkan Tuhan Selama kita percaya perjanjian Tuhan Ia dan amin Dalam pernikahan kita Bukankah ketika kita di altar Pernikahan di mesbah Tuhan Itulah perjanjian Tuhan dalam hidup kita Firman yang disampaikan Tapi ada banyak pasangan-pasangan Tidak mengerti sakralnya Pernikahan kudus Dianggap sangat sepele Dan berlalu begitu saja Berakhir dengan perceraian Seringkali saya mengkonsuling para pasangan-pasangan Mereka berkata Di mana letak kesalahan kami Kenapa kami bertengkar terus Kenapa kami tidak seromantis dulu Kenapa kami tidak bisa saling menyentuh Bersentuhan lagi Kenapa banyak istri-istri Yang tidak mau dipeluk disentuh oleh suaminya Masalahnya yang tadi saya katakan Memang konsuling banyak pasangan Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu Karena masalahnya sakit hati yang bertumpuk-tumpuk Kecewa yang tidak diselesaikan Ada akarnya saudara Sehingga menyebabkan pertengkaran demi pertengkaran Seharusnya kita segera membereskan Masalah yang satu dengan yang lain Dibereskan satu persatu Jadi kalau saya ribut dengan Pak Petrus Saya mau jujur dan berkata Kami bukan pasangan yang sempurna Pernikahan kami tidak sempurna Tapi Tuhan yang menyempurnakan Kalau kita berkata Kalau yang sempurna itu datang dalam hidupmu Datang dalam pernikahanmu Yang tidak sempurna itu menyingkir Saudara saya mau berkata Segera dibereskan Segera dibereskan Belajar terbuka dan berterus terang Dikomunikasikan dengan baik Dikomunikasikan dengan baik Kalau saya bertengkar terakhir saudara Saya berkata dengan tegas Kenapa kamu punya pikiran seperti itu Kenapa kamu ngomong seperti itu Jelaskan pada saya Seorang istri yang disakiti Dan disakiti terus menerus Dengar ya saudara Para suami Dia akan menutup dirinya Menutup dirinya Menutup pintu hatinya Dan dia bahkan merasakan Suaminya seperti orang asing Saya mau kasih tau ya para suami Seorang istri yang disakiti terus menerus Dia akan memisahkan diri dari suaminya Secara kejiwaan juga Secara emosional Dan secara fisik Ada banyak saudara Suami-suami Akhirnya ditinggalkan istrinya Istrinya lari saudara Saya sudah mendengar beberapa kali Istrinya lari dari suaminya saudara Next yang akan datang Saya akan khotbah Para istri-istri Sekarang para suami dulu ya Karena suami itu menjadi imam Kepala bagi keluarga Jadi kalau suaminya beres Istri dan anaknya beres semua Karena tudungnya covernya beres Kepala dari suami adalah Kepala Kristus sendiri Kepala dari istri adalah suami Jadi saya mau berkata sekali lagi Ketika suami istri Bertengkar Perasaannya disakiti Mari bersihkan Lembaran demi lembaran Hilangkan kemarahan Ganjelang-ganjelang Ini tidak mudah saya berkata Butuh keberanian Butuh ketegasan Butuh kasih ilahi Nah Ada juga istri-istri Yang sering menyakiti suaminya Perkatanya tidak menghormati Terus mengejek suaminya Mencela perbuatan suaminya Kebutuhan suami adalah Dihormati, dihargai Dilayani oleh istri Kebutuhan suami juga Kebutuhan biologis menjadi utama Jadi kalau harga dirinya diinjak-injak Suami akan marah Suami akan marah Nah ada sebuah tulisan yang bagus sekali Sebuah buku berkata begini Ditulis oleh seorang suami Ada seorang suami Bernama Gary Smelly Saya perhatikan bahwa hampir Tanpa kecuali Laki-laki yang sulit menerima koreksi dari istrinya Sulit menerima koreksi atau nasihat dari orang lain Jadi kebanyakan pria-pria katanya Kalau sulit menerima koreksi nasihat istrinya Maka akan sulit menerima nasihat orang lain Tapi Alkitab berkata Laki-laki Seorang suami Menjadi pemimpin dan kepala keluarga Harus memimpin di dalam kasih Kristus Jadi kalau yang namanya kasih itu Ada disiplin di dalamnya Yang namanya kasih itu ada teguran Ada koreksi Yang namanya kasih itu Kita mau dibongkar Saya sering saudara sebagai istri Kalau papetus bilang sesuatu Jujur nih ya saudara Jujur Saya di dalam marah gak terima Dengan koreksi suami saya Kamu begini 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 Saya gak terima saudara Tapi setelah saya renungkan Saya mengerti maksudnya dia Kenapa dia berkata seperti itu Karena saya berdoa pada Tuhan Tolong bukakan Tuhan Kenapa suami saya seperti itu Tuhan Nah Para istri Ada hal yang sangat dikagumi katanya Di buku yang saya baca ini saudara Si Jerry Smiley ini menyebut Menceritakan Dia temui pada istrinya Dan dia ceritakan Istrinya suruh ceritakan Apa yang kamu kagumi katanya Kepada diriku Kemudian Istri itu berkata Aku mengagumi dan menghormatimu Karena engkau mau jujur Mengaku salah Di hadapanku Ada banyak suami-suami Susah sekali mengakui kesalahannya Benar apa betul Banyak suami Sangat gengsi Sangat gengsi Untuk mengakui kesalahannya Apalagi ya saudara Jika suami ini terbuka Kepada istrinya Meminta nasihat istrinya Tentang bagaimana Untuk memperbaikinya Amsal 15 E33 berkata Berkata Kerendahan hati Mendahului kehormatan Marilah kita saling mengaku salah Saling merendahkan hati Karena Tuhan akan mengangkat hidup kita Mengaku salah Akan dihormati Mengindahkan teguran Mengindahkan nasihat Akan dihormati Tadi lagunya bagus sekali Di mana ada kasih Itulah surga Saudara saya mau hari ini Saya mau tutup saudara Dengan yang terakhir Kita mau ganti Kita mau ganti 1 Korintus 13 Satu, dua, tiga Linda itu sabar Linda itu murah hati Linda tidak cemburu Linda tidak memegahkan diri Dan tidak sobong Linda tidak melakukan yang tidak sopan Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri Linda tidak memarah Linda tidak menyimpan kesalahan orang lain Linda tidak bersuka cita karena ketidakadilan Tetapi karena kebenaran Linda menutupi segala sesuatu Percaya segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu Sabar menanggung segala sesuatu Dengan anugerah Tuhan semuanya Linda tidak berkesudahan Nubuat akan berakhir Bahasa roh akan berhenti Pengetahuan akan lenyap Sebab pengetahuan kita tidak lengkap Dan nubuat kita tidak sempurna Tidak ada yang sempurna di dunia ini semuanya Tetapi jika yang sempurna itu tiba Maka yang tidak sempurna itu akan lenyap Amin Saudara Amin Saudara silahkan duduk Saya mau malam ini Sebelum mengakhiri semuanya Cek hati kita Adakah kepahitan, adakah kecewa Kalau Saudara disini ada suami istri berkata Maafkan saya ya Terima kasih untuk beribu maafmu Pernikahan Keluarga itu Melatih kesabaran kita Melatih pengertian kita Keluarga itu unik sekali Saudara Tapi ada Tuhan di dalamnya Menjadi keluarga yang terajaib Mari cek Masih adakah cinta Masih adakah cinta di dalam hati kita Cinta kepada pasangan kita Satu hari bulan Agustus Pak Petrus itu sakit Saudara Dia punya sakit mah Yang begitu akut Hari itu saya ketakutan sekali sebenarnya Karena beberapa orang sudah ngomongin macam-macam Covid lah segala macam Saudara Saya gak mau tahu itu Covid atau bukan Tapi yang saya alami dan Pak Petrus alami Kami dua-dua ambruk gara-gara minum obat China Saudara Yang kelebihan dosis Dan dalam kerut kosong Obat Chinanya gak salah Saudara Tapi yang salah kita salah makan obat Saudara Tapi pokoknya hari itu Pak Petrus sangat lemas Dan tidak bisa makan Dan sudah sempoyongan Bukannya pucat Tapi hari itu tiba-tiba Saya itu duduk di meja Saya selalu duduk sering di meja kursi saya menulis Di dalam kamar saya Sambil saya dengerin musik Saya sering banget dengerin lagu pujian 24 jam penuh firman Tuhan 24 jam penuh dengan pujian penyembahan Dan kemudian saya berdoa Tuhan Saya takut kehilangan suami saya Karena saya tahu suami saya ada jantung Karena penyakit bawaan ini membuat Gak gampang Saudara sebenarnya Kalau orang kena penyakit tertentu Dan akhirnya hari itu Saya menangis dan saya berdoa Tuhan saya tidak mau kehilangan suami saya Jangan bawa pulang Tuhan Belum waktunya saya berkata Tiba-tiba di dalam hati saya ada suatu kekhawatiran Dan saya terus memikirkan suami saya Dan saya terus berdoa Harus berbuat apa ini Tiba-tiba saya berkata kepada Anak angkat saya Yohanes Yohanes besok selasa siang Bawa Pak Petrus ke rumah sakit Saya cuma berpikir paling tidak Satu hari dua hari itu di infus Karena Pak Petrus sudah tidak bisa makan Tidak bisa bergerak juga sudah susah Jalan susah Dan saya berdoa Saudara Sampai Pak Petrus akhirnya juga pulang dari rumah sakit Sejujurnya saya dua kali menangis Ketika Pak Petrus di DSA Di DSA di Jakarta Dan hari itu waktu dokter berkata Ini ada penyempitan ini Ini sudah 95% Ini berbahaya katanya Harus di ring Di cincin katanya Sudara ketika saya menyatakan Mau menceritakan itu kepada Pak Petrus Hati saya tidak tahan Saudara Saya menangis sejujurnya Mau ngomong itu susah sebenarnya Karena saya tidak tega melihat orang yang saya cintai sakit seperti itu Melalui dua peristiwa kemarin itu Saya berkata saya bersyukur Tuhan Saya masih mencintai suami saya Saya ingin hidup lebih lama dengan suami saya Walaupun dengan segala kekurangannya Kejelekannya dan segala hal Mari saudara bangkit Terima kasih telah menonton